Intro Oke, teman-teman semangat pagi Pagi, 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 pagi luar biasa Oke, kali ini kita akan melakukan buku Yang bertema, berani berbeda Bunya dari Jack Canfield Oke, disini saya ditemani oleh rekan saya Boleh perkenalan? Ya, perkenalkan saya Alvanli Rahmat dari Sales NKU Jakarta Oke, satu lagi di depan saya ada Mas Rizky, perkenalkan? Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky dari tim logistik NKU Jakarta Oke, saya sendiri belum perkenalkan Saya Yusuf Afandi dari Sales Jakarta Oke, disini kita ada buku berani berbeda Atau berani berbeda, menjadi diri sendiri lah Oke, menurut Mas Wadi nih Pemerintah dari berani berbeda enggak Mas? Mas, kalau dari Mas Wadi sendiri? Oh iya, oke baik Untuk pengertian dari saya pribadi sendiri mungkin untuk berani beda Untuk tema berbeda, buku hari ini Jadi kalau untuk dari saya pribadi mungkin saatnya mungkin kita harusnya berani berbeda ya Dengan orang lain begitu harus punya pemilihan ini ya begitu Jadi kita tetap berusahaan mungkin untuk menjadi yang terbaik ya pastinya ya Dibandingkan oleh orang lain juga mungkin bisa dari sisi lain mungkin berani tampil Berpengampilan Iya, dari segi pengampilan mungkin ya Itu juga bagus juga Dari segi keberanian mungkin Keberanian, iya Untuk keberanian mungkin dalam mengambil risiko ya Atau keputusan Untuk ke dalam diri Mungkin dia, apalagi untuk kita atau di dunia pekerjaan Jadi dia harus punya keberanian dalam mengambil keputusan mungkin Siap, siap, siap Oke, ini dari Mas Rizky sendiri nih Berani berbeda apa menurut Mas Higi, berani berbeda itu? Berani berbeda, harusnya tanggung jawab juga untuk diri sendiri ya Bagaimana perusahaan bidang perusahaan Atau harus ikut sesuai dengan apa-apa yang beratunya Dan ya, segala apapun itu Dari ikut keberanian sesuai Oke, berani berbeda menurut saya itu juga tantangan menanggung Di tengah keramaian atau menjadi berbeda Dan melakukan sesuatu yang belum pernah orang lakukan Oke, teman-teman Keuntungan sendiri nih Dari kenapa sih kita harus berani berbeda Entah itu kita di dalam dunia pekerjaan Ataupun di masyarakat lah Gitu Menurut Mas Fandi gimana nih? Keuntungannya sendiri untuk kita berani berbeda Pastinya banyak dong keuntungan dari berani berbeda gitu Iya, oke baik Kalau untuk keuntungan mungkin dari berani berbeda ya Mungkin dari segi untuk tema hari ini ya Mungkin kalau mengutip dari buku Merawat Buka Batin Itu kita perlu menyadari ya Bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna ya Jadi pastinya kita jangan terlalu berharap mungkin untuk sesuatu Untuk kesempurnaan gitu Namun kita harus melakukan sesuatu itu untuk menjadi baik Yang terbaik gitu pastinya Dan mungkin dari segi sisi lain Dan kita juga harus mengejar juga dari segi perubahan Dan juga kita juga punya motivasi Punya semangat juga mungkin dalam kehidupan ya Mungkin tujuan apa mungkin yang ingin kita capai juga gitu Dan juga kita harusnya punya prinsip Punya beda tujuan juga gitu ya Dengan yang lainnya gitu Jadi penting banget ya untuk berani berbeda Jadi nggak ikut ikutan Betul Nggak ikut ikutan Kalau kita punya prinsip berani berbeda itu Karena kita punya prinsip Betul Jadi kita harus punya prinsip Misalnya kita prinsip kita Yang kita capai Misalkan kita punya prinsip A gitu Terus teman kita mungkin punya prinsip B gitu Kita mau ngikutin prinsip dari teman kita Mungkin belum tentu cocok sesuai gitu ya Karena kita udah punya prinsip tadi Betul Karena udah punya prinsip Jadi Misalnya temannya Merokok Atau Menemukan Cuma Cuma kita itu Berani berbeda Karena kita udah punya prinsip nih Kita Tahu itu salah Tahu betul Nggak ikut ikutan Temannya Kesana Kesana Temannya Mencuri atau Yang jilat-jilat Kita ikutin Betul Jadi Disini Keuntungannya Penting banget Kenapa kita harus berani berbeda Kita Kita Nggak takut Dengan Ejekan Atau Nanti Nggak punya teman Karena kita udah punya prinsip Dan Saya lihat Berani berbeda itu Juga Kita tidak gampang diremehkan orang Kita Tidak gampang diremehkan orang Karena kita Sudah punya prinsip tadi Entah Prinsip pendidian Sesuai Pandangan kita Sesuai SLP kita Sendirilah Nah Dan gue sendiri sendiri tuh Keuntungan Kalau kita Berani berbeda itu Tadi kan Mas Fadi juga Menyebutkan Kalau berani berbeda Kita Punya Punya Tujuan Punya Prosedur Agar kita bisa Menjadi Berbeda Untuk Berani Ambil Berbeda itu Keuntungannya Keuntungannya itu adalah Membuat Kita Menjauh Soro Rang Oke Setelah Mas Friki Berani berbeda Dalam Suki Itu Dalam Bekerja Itu Dilihat Mas Friki Mempunyai Keperkepedian Yang Disipin Berarti Berani berbeda Itu Bisa Menimbulkan Karakter Seseorang Menciptakan Berarti Kalau dari Sudut pandang Mas Friki Mungkin Ada sesuatu Yang Lebih Monjol Tadi Apa Bisa Kreatif Juga Oke Seperti Bisa Seseorang Lain Misalnya Mas Friki Suatu Kebersihan Tanpa Mas Friki Menyebutkan Jadi Orang lain Udah Bisa Menebang Wah Mas Friki Rukunyai Sikap Disi Sikap Sikap Sendiri Kesadaran Oke Siap 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 Oke Jangan Merebar Selanjol Berkesimpulan Berani Berbeda Ini Banyak 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 Arahnya Dan Berani Berbeda Kesimpulannya Kita Jadi Bisa Mengarahkan Kita Untuk Apa yang Kita Tuju Dan Harusat Tujuan Dan Berani Berbeda Ini Bisa Kata 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 Mas Friki Tadi Membuat Karakter Kita Dilihat Orang Lain Tanpa Kita Harus Menyampaikannya Itu Mungkin Ada Tambahan Dari Mas Friki Untuk Kesimpulan Berbeda Ya Mungkin Kesimpulan Dari Saya Kalau Dari Segi Tema Hari Ini Berani Beda Teman Teman Kita Yang Disana Disana Mungkin Kasm Dimanapun Berada Mungkin Dari Segi Pandang Saya Mungkin Dari Perbedaan Begitu Ya Itu Kalau Misalkan Kita Punya Segi Perbedaan Dari Sisi Orang Lain Misalkan Dari Sisi Lain Itu Pastinya Kita Punya Sesuatu Kebanggaan Di Diri Kita Sendiri Dan Juga Mungkin Dari Segi Sudut Pandang Orang Lain Pastikan Berbeda Dari Sudut Pandang Kita Misalkan Kita Seperti Ini Pola Pikir Kita Mungkin Tujuan Kita Seperti Ini Misalkan 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 A Mungkin Dari Sudut Pandang Orang Lain Mungkin Prinsip Tujuannya B Berbeda Dengan Kita Nah Mungkin Pastinya Dari Kita Sendiri Gak Mungkin Kita Ikuti Sudut Pandang Dari Segi Penempat Orang Lain Jadi Kita Harus Punya Pendirian Jadi Harus Punya Tujuan Sendiri Jadi Intinya Harus Berani Beda Dari Yang Lain Mungkin Sehat Kesimpulan Mungkin Ada Kesimpulan Lain Dari Mas Siti Oke Cukup Jadi Teman Teman Jangan Pernah Takut Berani Berbeda Berbeda Itu Suatu Kebanggaan Membuat Menjadi Diri Sendiri Lebih Asik Percaya Diri Lebih Percaya Diri Oke Terima Kasih Cukup Sekian Untuk Buda-buda Buku Kali Ini Berani Berbeda Oke Teman-teman Saya pamit Kita tutup Dengan Selamat pagi 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 Luar biasa Terima Terima kasih.